Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial seputar aplikasi dana, yaitu cara transfer saldo dana ke rekening bank BCA tanpa biaya admin. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, Untuk cara transfer saldo dana ke rekening bank BCA tanpa biaya admin, langsung saja kita buka aplikasi dana kita. Jangan lupa untuk update aplikasi dana kalian supaya nanti kalian bisa menge-transfer saldo dana kalian ke rekening BCA kalian. Oke, inilah dia tampilan dari aplikasi dana terbarunya. Nah, di sini saya ada saldo Rp110. Akan coba transfer ke rekening bank BCA. Nah, untuk transfer, kalian langsung saja pilih kirim. Nah, di sini karena kita akan men-transfer ke rekening BCA, kita kirim ke bank BCA. Nah, untuk kirim ke bank itu ada gratis sebanyak 10 kali tiap bulannya dan itu di-refill tiap awal bulan. Nah, untuk mengirimkan ke nomor rekening BCA, kita tambahkan rekening baru. Misalnya, bentar, karena saya BCA. Nah, masukkan nomornya. Kita coba. Kita coba. Nah, ini saya sudah ada BCA. Kita pilih BCA saja. Hampir sama caranya. Nah, ini sudah otomatis karena sudah mengirim. Nah, ini untuk yang belum, kita klik tambahkan rekening. Pilih rekeningnya. Misalnya, rekening BCA, karena kita akan mengirim ke rekening BCA. Lalu, masukkan nomor rekeningnya, simpan, dan lanjut. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan nominal saldo yang akan kita kirimnya. Nah, ini gratis tampilannya tinggal 5 kali lagi. Punya saya dan setiap bulannya itu ada 10 kali. Langsung saja kita lanjut. Langsung saja kita klik bayar. Dan kirim uang ke check detail. Lihat di sini, kirim uang 100 ribu kegunaan BCA telah berhasil. Di sini, untuk ID transaksinya bisa kalian simpan atau bagikan sebagai bukti transfer. Oke, itulah dia secara transfer saldo dana ke rekening bank BCA tanpa biaya admin. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih telah menonton!